Metode Ras Surgawi benar-benar menakutkan. Mereka sebenarnya memiliki cara untuk membuat para ahli Ras Surgawi turun bersih. Meskipun Ye Chen Feng telah melarikan diri ke ruang dalam, situasi di luar masih agak merepotkan baginya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli Ras Surgawi bisa turun. Ini benar-benar mengganggu rencananya. Untungnya, dia masih memiliki proyeksi Kaisar Langit. Namun, setelah melihat betapa menakutkannya Empyrean Mo Yu, dia tidak yakin apakah Empyrean Mo Yu memiliki kartu truf yang lebih menantang surga. Lupakan saja, aku hanya akan mengambil satu langkah pada satu waktu. Mungkin Ayah Ling Yu meninggalkannya kesempatan yang lebih menakutkan. Dengan meminjam kesempatan dari Sky Beyond Heaven, dia mungkin dapat melarikan diri dari ancaman para ahli Ras Surgawi. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia dengan cepat menyesuaikan pernapasannya dan pulih. Kemudian, dia terbang ke tempat yang sangat luas tanpa pemandangan apapun. Setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng melihat titik hitam muncul di depannya. Saat dia semakin dekat, dia melihat bahwa titik hitam itu adalah lubang hitam spasial. Dia curiga itu adalah pintu keluar dari ruang ini. Namun, di bawah lubang hitam spasial ini, terdapat patung setinggi 2 meter. Itu tertutup batu hitam dan memegang tombak naga hitam. Meskipun patung ini tampak mati, Ye Chen Feng secara naluriah mencium aura berbahaya saat melihatnya. Ada masalah dengan patung ini. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia mengeluarkan tebasan surga ganda dan mendekati patung hitam itu. Kamu adalah kamu. Saat Ye Chen Feng perlahan mendekat, suara retakan datang dari patung hitam itu. Batu hitam tebal itu tiba-tiba retak, memperlihatkan seorang pria yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak naga hitam. Auranya beberapa kali lebih menakutkan daripada aura Ye Chen Feng. Kalahkan aku dan kamu bisa memasuki ruang berikutnya. Pria berbaju besi hitam itu tiba-tiba membuka matanya dan berbicara dalam bahasa manusia tanpa sedikitpun emosi. Oke. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar dengan pedangnya. Dia menjalin dengan pedang tajam dan menyerang pria berbaju besi hitam itu. Ye Chen Feng menyerang dengan kapal perang sepanjang 10 ribu kaki. Pria berbaju besi hitam itu tidak mengelak. Dia memegang tombak naga hitam di tangannya dan dengan santai menyodorkannya. Segera, kekuatan seluruh ruang berputar, menghancurkan semua kapal perang yang datang ke arahnya. Tombak itu menusuk ke arah tenggorokan Ye Chen Feng. Tidak baik. Ye Chen Feng tidak menyangka pria berbaju besi hitam itu begitu kuat. Serangan tombak sederhana mampu menembus serangannya dan mengancam nyawanya. Dia segera memanggil sayap pedangnya dan menggunakan aliran waktu dua kali lipat untuk menghindar. Ci. Tanda tombak yang dalam muncul di permukaan sayap pedang. Ye Chen Feng dikirim terbang beberapa ribu meter jauhnya oleh cahaya tombak yang menakutkan. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan terluka parah. Sangat kuat. Ye Chen Feng menyeka darah dari sudut mulutnya dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Ekspresi serius di wajahnya semakin dalam. Setelah menyaksikan betapa menakutkannya pria lapis baja hitam itu, Ye Chen Feng merasa bahwa jika pria lapis baja hitam itu ingin membunuhnya, itu akan semudah meniup debu. Kamu terlalu lemah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang selanjutnya. Pria berbaju besi hitam itu dengan dingin menatap Ye Chen Feng, yang telah terluka oleh tombaknya. Ikan roh, api kilin, keluar. Ye Chen Feng merenung sejenak dan tidak melanjutkan serangan. Sebagai gantinya, dia memanggil ikan roh dan fire kilin. Dia ingin memasuki ruang dalam melalui mereka tanpa mengambil darah. Kamu adalah boneka raja hitam yang disempurnakan oleh tuanku. Kilin api membuka mata seukuran loncengnya lebar-lebar saat melihat pria berbaju besi hitam itu, mengenali asalnya. Api kilin, kenapa kamu di sini? Boneka raja hitam memiliki tingkat kecerdasan spiritual tertentu. Diakui bahwa kilin api adalah salah satu binatang suci yang mengikuti penguasa laut utara. Saya telah menemukan Suren. Kilin api berubah menjadi manusia dan menunjuk ke ikan roh di sampingnya. Suren, kamu telah menemukan Suren. Wajah tanpa emosi The Black King Puppet segera berubah. Dia menatap ikan roh seolah-olah dia ingin melihatnya. Apakah ayahku masih hidup? Melihat boneka raja hitam yang telah menjaga ruang dalam skybion selama bertahun-tahun, ikan roh itu sedikit gugup. Dia takut mendengar kabar buruk. Aku tidak tahu. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu tuan tua. Boneka raja hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tuan tua itu terluka parah, dengan kekuatannya, dia mungkin bisa bertahan. Lalu bagaimana aku bisa melihat ayahku? Ikan roh bertanya dengan cemas. Tuan tua ada di ruang ini. Aku akan mengirimmu masuk. Boneka raja hitam tidak meragukan identitas ikan roh karena merasakan darah dewa sejati dan kera ilahi mengalir di tubuhnya. Boneka raja hitam, ini semua berkat saudara Cheng Feng sehingga aku masih hidup hari ini. Bisakah kamu membiarkan saudara Cheng Feng masuk? Ikan roh bertanya dengan lembut. Aku bisa membiarkan dia masuk, tapi dia harus mengambil tombakku. Kata boneka raja hitam dengan kejam. Black King Pupet, kamu adalah imperial pupet yang disempurnakan oleh tuanku. Bahkan Master Dao Bintang 6 tidak dapat menahan serangan tombakmu. Bagaimana tuan muda Ye bisa menahannya? Kilin api berkata. Jangan khawatir, aku akan menekan seranganku ke Dao Master Bintang 2 dan memberinya kesempatan untuk hidup. Tapi jika dia tidak bisa menahan 1% pun dari seranganku, dia tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan tuanku. Boneka raja hitam berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu ayo. Ye Chen Feng cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan sangat yakin bahwa dia bisa menahan serangan dari Master Dao Bintang 2. Ha! Boneka kaisar hitam meraung dan melangkah maju, langsung menghancurkan ruang dalam radius 1 mil. Setelah itu, kekuatan aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Dia memegang tombak naga hitam di tangannya dan mengeluarkan cahaya tombak hitam, yang langsung menembus ruang keras yang tak tertandingi. Seperti sungai hitam yang ganas, itu menembus ke arah Ye Chen Feng. Garis keturunan primordial, bakar. Kekuatan tombak boneka raja hitam telah mencapai puncak Master Dao Bintang 2. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia dengan tegas membakar garis darah primordialnya dan memanggil 3 diagram Dao tingkat spiritual untuk memblokir serangan itu. Naga hitam yang mutlak. Ye Chen Feng mengubah dirinya menjadi pedang dan menggabungkan 3 diagram Dao tingkat spiritual dan lebih dari 1 miliar kilogram kekuatan untuk berubah menjadi naga hitam. Tapi di saat berikutnya, Black Dragon of Absolutes milik Ye Chen Feng hancur. Tombak hitam boneka raja hitam menusuk ke arahnya seperti pisau panas menembus mentega. Jiwa pedang perak, blokir. Mata Ye Chen Feng menyipit. Roh pedang peraknya pecah dari lautan jiwa dan menembus cahaya tombak hitam yang sangat kuat, menghalangi serangan tombak ini. Merusak. Kemudian, Ye Chen Feng maju selangkah. Lebih dari 1 miliar kilogram kekuatan meledak dan membombardir cahaya tombak hitam yang bergetar hebat. Cahaya tombak hitam secara paksa hancur. Jiwa pedang perak. Aku tidak menyangka bahwa dengan kekuatanmu, kamu tidak hanya mengolah jiwa pedang tetapi juga menyempurnakannya ke tingkat perak. Boneka raja hitam terkejut, dan berkata, Oke, karena kamu mematahkan serangan tombakku, aku akan mengirimmu masuk. Tapi kamu bukan kerabat tuanku, jadi kamu harus mengandalkan usahamu sendiri jika ingin mewarisi warisan tuanku. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak akan mendapatkan apapun di dalam. Setelah itu, dua formasi teleportasi muncul di atas kepala boneka raja hitam dan memindahkan Ye Chen Feng, ikan spiritual, dan kilin api ke ruang inti dunia luar. 1512. N. Ikan roh dan kilin api telah pergi. Ketika cahaya putih yang menyilaukan menghilang, Ye Chen Feng menyadari bahwa ikan roh dan kilin api telah pergi. Dia menduga bahwa mereka pasti telah dikirim ke inti heavens beyond oleh boneka Black Tyrk untuk mewarisi warisan inti dari penguasa utara kegelapan. Meskipun Ye Chen Feng sangat tertarik dengan primitif Dao Embryo yang ditinggalkan oleh Lord of the Dark North, dia tahu bahwa itu ditinggalkan untuk spirit fish oleh Lord of the Dark North. Dia tidak terlalu serakah dan terbang ke ruang berbintang untuk mencari peluang. Saat dia terbang, Ye Chen Feng tercengang, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah memurnikan inti iblis dari ular berkepala enam, Chaos Divine Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion semuanya telah menembus ke tingkat hewan suci bermutu tinggi. Space Swallow Air juga telah melahap darah esensi dari ular berkepala enam dan berhasil berevolusi menjadi hewan suci kelas menengah. Kekuatan Space Swallowing-nya bahkan lebih kuat. Saya harap saya bisa mendapatkan lebih banyak di Heavens Beyond untuk meletakkan dasar bagi kenaikan saya ke wilayah surga. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat mengepakkan sayap pedangnya, menciptakan hembusan angin. Dia terbang dengan cepat di ruang berbintang, mencari peluang. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng melihat tiga pusaran spasial dengan warna berbeda muncul di kejauhan. Gelombang kekuatan memutar yang membuat orang bergidik dilepaskan dari pusaran air, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Putih, abu-abu, hitam. Saat dia mendekati tiga pusaran air, Ye Chen Feng melihat bahwa warna pusaran air berbeda, dan energi yang dilepaskannya juga berbeda. Di antara mereka, pusaran air putih melepaskan energi terlemah, diikuti pusaran air abu-abu, dan pusaran air hitam melepaskan energi paling menakutkan. Seolah-olah apapun yang tersedot ke dalamnya akan hancur. Ye Chen Feng melirik ketiga pusaran air dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak ragu untuk memasuki pusaran air hitam yang paling menakutkan dan berbahaya. Kekayaan datang dari bahaya. Tempat paling berbahaya lebih cenderung menyembunyikan peluang besar. Jiang Yi yakin dengan kekuatan dan fondasinya. Dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendapatkan kesempatan besar di pusaran air hitam. Desir. Sayap pedang mengepak dengan keras, membawa Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan tinggi. Seperti pedang ilahi yang tak tertahankan, itu merobek kekuatan distorsi yang mengerikan dan masuk ke pusaran air hitam. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menekannya dari segala arah, ingin menghancurkan tubuhnya. Garis keturunan Grand Miss, nyalakan. Ye Chen Feng dengan cepat menyulut garis keturunannya dan mendorong kekuatan tubuh fisiknya hingga batasnya. Dia memasuki lintasan spasial dan melewati distorsi spasial yang mengerikan. Bunyi dengungan-dengungan. Tiba-tiba, ruang yang terdistorsi bergetar, dan sebuah meteor dengan jejak cahaya bintang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, menyerang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak punya cara untuk menghindari serangan meteor yang tiba-tiba muncul ini. Dia hanya bisa menyerang dengan sabitnya. Jiwa pedang perak, hancurkan. Pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan roh pedang perak keluar dari lautan jiwanya, berubah menjadi aura pedang sepanjang 3 meter. Pedang menebas meteor yang dibentuk oleh kehendak jalan besar, membelahnya. Tidak lama kemudian, meteor niat daul lainnya muncul di ruang yang terdistorsi dan menyerang Ye Chen Feng. Saat Ye Chen Feng semakin dekat ke ruang yang terdistorsi, meteor yang menyerangnya bertambah banyak, menyebabkan dia menanggung tekanan yang sangat besar. Untungnya, jiwa pedang perak cukup kuat, dan embryo pedang bawaan tidak bisa dihancurkan. Selain itu, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah melebihi 1 miliar pound. Meteor yang menyerangnya dengan kecepatan tinggi tidak dapat melukainya. Mereka dengan mudah dihancurkan olehnya saat dia perlahan mendekati pintu masuk spasial. Gemuruh. Tiba-tiba, Ye Chen Feng merasakan seluruh ruang bergetar. Meteor raksasa dengan diameter lebih dari 1 mil dengan pola daul bawaan di permukaannya keluar dari pintu masuk spasial dan meledak ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang tak terhentikan. Transformasi naga sejati. Menghadapi ujian terakhir ruang, Ye Chen Feng segera berubah menjadi naga darah yang panjangnya lebih dari 1 kilometer dan tertutup sisik berwarna merah darah. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan melepaskan aura naga yang mengintimidasi yang bertabrakan dengan meteor raksasa. Mengaum. 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 Raungan naga yang memekakan telinga bergema di angkasa. Setelah berubah menjadi naga darah, Ye Chen Feng mendorong kekuatan fisiknya dan kekuatan niat dao hingga batasnya. Dia terus-menerus menghancurkan niat dao yang terkandung dalam meteor dan memecahkannya. Merusak. Naga dan bintang bentrok selama lebih dari 10 napas waktu. Naga darah yang penuh dengan bekas luka meraung dan meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Itu secara paksa menembus meteor raksasa dan terbang keluar dari pintu masuk spasial yang memancarkan cahaya putih berkabut. Itu tiba di hutan purba dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi yang menutupi langit. Huff, huff, akhirnya aku keluar. Meskipun dia telah menyerang dengan paksa, Ye Chen Feng masih memiliki rasa takut yang tersisa dari pengalaman sebelumnya. Jika Ye Chen Feng tidak menembus ke bintang enam dao sein dan kekuatannya tidak meningkat pesat, tidak akan mudah baginya untuk mengisi daya dengan begitu lancar. Ye Chen Feng dengan cepat mengkonsumsi obat mujarab suci dan menggunakan mutiara kehidupan spiritual untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Lebih dari dua jam kemudian, Ye Chen Feng pulih dari luka-lukanya dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dia perlahan berdiri dan terbang di hutan yang rimbun. Mengaum. Mengaum. Setelah terbang sebentar, raungan harimau yang memekatkan telinga terdengar. Seekor harimau iblis sepanjang 30 meter yang ditutupi bulu harimau merah gelap keluar dari hutan, matanya memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan meraung keras ke arah Ye Chen Feng. Binatang suci kelas menengah. Merasakan kekuatan harimau iblis merah tua di depannya, murid Ye Chen Feng menyusut. Tubuhnya yang terbang dengan cepat berubah menjadi bayangan yang mempesona. Tanpa menunggu harimau iblis membuat reaksi kedua, dia langsung merobek tubuh besarnya dan membunuhnya. Menyimpan. Setelah membunuh harimau iblis dalam sekejap, Ye Chen Feng segera menyimpan inti iblis, hati iblis, dan semua barang berharga di tubuhnya ke dalam cermin semesta. Dia kemudian terus terbang ke kedalaman hutan, mencari peluang besar di dalam hutan. Hutan ini telah ada selama entah berapa tahun. Itu dipenuhi dengan energi spiritual dan telah memelihara banyak binatang suci yang menakutkan. Namun, kekuatan Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bahkan binatang suci bermutu tinggi tidak bisa mengancamnya. Setelah bertarung lama, Ye Chen Feng tiba di kedalaman hutan pegunungan. Dia menemukan danau yang luas dan tak berdasar. Apa itu? Mata Ye Chen Feng menyipit. Melalui awan yang perlahan melayang, dia menemukan bola cahaya putih ilusi di atas danau. Di dalam cahaya putih, dia curiga itu adalah Feng Yu Yibao. Sungguh segel yang kuat. Benda dalam cahaya putih ini tidak sederhana. Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakannya. Dia menemukan bahwa Feng Yu Yibao dalam cahaya putih sangatlah kuat. Itu pasti hal paling menakutkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Harta macam apa yang disegel di sini? Ye Chen Feng membuka matanya. Mereka bersinar terang. Dia berjalan melewati kehampaan dan tiba di atas danau yang luas. Dia ingin mendekati cahaya putih dan mendapatkan item tersegel. Namun, saat dia terbang di atas danau, dia tiba-tiba merasakan kekuatan ilusi yang menakutkan melonjak dari segala arah. Itu langsung masuk ke laut jiwa dan menciptakan sejumlah besar ilusi yang membuatnya bingung. Detik berikutnya, permukaan danau yang tenang tiba-tiba beriak. Seorang pria mengenakan baju besi merah dan memegang tombak panjang menerobos permukaan danau. Matanya bersinar dengan cahaya yang ganas saat dia menusukkan tombaknya ke udara menuju Ye Chen Feng, yang bingung dengan ilusi itu. 1513. Melihat Ye Chen Feng hendak ditusuk oleh tombak, Ye Chen Feng, yang berada di bawah pengaruh ilusi, tiba-tiba bergerak. Dia berubah menjadi bayangan, menyebabkan tombak pria lapis bajam merah itu meleset. Kamu tidak bingung dengan ilusi? Pria lapis bajam merah itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng benar-benar mampu menghilangkan ilusi dalam sekejap dan menghindari serangan fatalnya. Meskipun ilusi itu kuat, mereka tidak berguna melawanku. Ye Chen Feng telah mengolah diagram dao tingkat ilusi roh, sehingga dia bisa mengendalikan erosi ilusi. Belum lagi, Ye Chen Feng juga memiliki otak pemakan dewa, senjata pembunuh. Ilusi di danau bukanlah ancaman baginya. Tidak buruk, kamu tidak buruk. Pria berbaju besi merah itu berkata dengan dingin, kalahkan aku dan lulus ujian yang ditinggalkan oleh tuanku. Kemudian, kahlian suci roh sejati akan menjadi milikmu. Keterampilan Sein roh sejati. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, dan gelombang emosi yang hebat melonjak di dalam hatinya. Dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mengenal domain surga dengan sangat baik. Dia tahu bahwa skill Sein roh sejati lebih kuat daripada skill Sein tertinggi dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika dia bisa menguasai skill True Spirit Sein, kekuatan serangannya akan melampaui ultimates Sein Weapon dan menjadi kartu trufnya yang paling menakutkan. Tidak heran langit luar adalah tempat paling berbahaya di dunia tengah. Ada keterampilan suci roh sejati di dalamnya. Ye Chen Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mengalihkan pandangannya kembali ke pria berbaju besi merah itu. Dia tahu bahwa meskipun skill Sein roh sejati sangat berharga, tidak mudah untuk mendapatkannya. Dia harus mengalahkan pria lapis baja merah terlebih dahulu. Master Dao Puncak Bintang 1 Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan kekuatan pria lapis baja merah itu. Dia diam-diam lega. Kekuatan pria lapis baja merah itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tidak sulit untuk mengalahkannya. Formasi Pedang Kosmos Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, 300 pedang kiankun keluar dari tubuhnya dan membentuk diagram pedang kiankun yang misterius di atas kepalanya. Diagram pedang kiankun menelan dan memancarkan kekuatan pedang mengerikan yang mengunci pria lapis baja merah itu. Ha! Pria berbaju besi merah itu meraung. Suara raungannya yang mengerikan menghilangkan kekuatan pedang yang telah menguncinya. Dia memegang tombak merah menyala yang tampak berkedip-kedip dengan api saat dia menikamnya ke arah Ye Chen Feng. Formasi Pedang Kosmos Serang Ye Chen Feng ingin menguji kekuatan pria lapis baja merah itu. Dia mengendalikan formasi pedang kiankun untuk menyerang. Banyak sinar pedang dengan kekuatan alam semesta terbang ke bawah, berubah menjadi hujan pedang tanpa henti yang menelan pria berbaju besi merah itu. Tombak seperti naga, bersinar seperti angin. Pria lapis baja merah itu mengabaikan serangan formasi pedang kosmos. Tombak merah di tangannya berputar dengan cepat, berubah menjadi tornado api dengan kekuatan yang mencengangkan. Itu menyapu kekosongan, mematahkan bayangan pedang yang terbang ke arahnya dan mematahkan serangan formasi pedang kosmos. Serangan yang sangat kuat, serangan pria lapis baja merah itu pasti telah melampaui batas Dao Master Bintang 1 dan mencapai level Dao Master Bintang 2. Setelah menyaksikan kekuatan pria lapis baja merah itu, Ye Chen Feng segera menggabungkan formasi pedang kosmos dengan pikirannya dan mengubahnya menjadi pedang raksasa yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan lebih dari 1 miliar kilogram, pedang itu mematahkan tornado api dan memaksa pria berbaju besi merah itu mundur. Kekuatan seranganmu lumayan, tapi masih belum cukup untuk mengalahkanku. Pria berbaju besi merah itu berbicara dalam bahasa manusia. Dia memegang tombak merah menyala dan terus menyerang Ye Chen Feng. 3 kepala dan 6 lengan. Ye Chen Feng mengubah pikirannya dan berubah menjadi bentuk pamungkasnya. Dia memegang 6 senjata suci tertinggi dan menghadapi pria berbaju besi merah itu secara langsung, bertarung sengit dengannya. Meskipun kekuatan serangan pria berbaju besi merah itu kuat, serangan jarak dekat Ye Chen Feng lebih mengerikan. Keduanya bertarung dengan kecepatan dan kekuatan. Mereka bertarung sengit di danau yang dipenuhi ilusi, tidak ada yang menyerah pada yang lain. Embryo pedang bawaan, jiwa pedang perak, gabung. Ketika pertempuran sengit mencapai klimaksnya, Ye Chen Feng mengubah pikirannya dan jiwa pedang perak dan embryo pedang bawaan keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat bergabung dan menebas pria berbaju besi merah itu untuk membubarkan serangannya. Ketika pria lapis baja merah menahan serangan embryo pedang bawaan dengan seluruh kekuatannya, tangan kanan Ye Chen Feng bergabung dengan mutiara roh mati dan meninju dada pria lapis baja merah itu. Tirai kematian yang mengerikan menembus tubuhnya dan menghancurkan kekhawatiran di tubuhnya. Yah, kekuatan macam apa ini? Pria lapis baja merah itu terkejut. Dia menemukan bahwa kekhawatiran di tubuhnya sedang dihancurkan oleh kekuatan kematian. Pilar penakluk naga Memanfaatkan kesempatan ketika pria lapis baja merah menghancurkan kekuatan kematian, Ye Chen Feng menyimpulkan tiga diagram dao tingkat spiritual secara ekstrim. Mereka berubah menjadi sembilan pilar penakluk naga dan jatuh dari langit. Mereka membombardir tubuh pria lapis baja merah itu satu demi satu. Kekuatan mengerikan menghancurkannya ke danau. Murka hukuman ilahi. Pria berbaju besi merah itu menusukkan tombaknya dengan seluruh kekuatannya, menembus pilar penakluk naga. Menempulkan urat of divine punishment di tangan kanannya dan meninju dada pria lapis baja merah itu. Kekuatan lebih dari satu miliar jin dan murka hukuman ilahi meledak pada saat yang sama, membombardir tubuh pria lapis baja merah itu dengan ganas dan memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Formasi pedang kosmos, serangan kosmos. Setelah berhasil mendorong mundur pria lapis baja merah itu, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Dia menebas formasi pedang kosmos dan mendorong kekuatan mutiara roh mati secara ekstrim, tidak memberi kesempatan pada pria berbaju besi merah itu untuk bernapas. Tombak penakluk naga. Pertahanan pria lapis baja merah itu sangat kuat. Menghadapi serangan pasang surut Ye Chen Feng, dia hanya menderita luka ringan. Mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk menahan serangan, pria berbaju besi merah itu dengan cepat bergabung dengan tombak merah di tangannya, berubah menjadi tombak seperti naga. Dia menusuk Ye Chen Feng dengan suara siulan. Embryo pedang bawaan, sekering. Menghadapi tombak pria lapis baja merah itu, Ye Chen Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia menyatu dengan embryo pedang bawaan, mengubahnya menjadi pedang dewa yang tak terkalahkan. Dia menggunakan jurus paling tirani untuk menghadapi serangan itu. Weng! Pedang ilahi dan tombak naga bertabrakan, langsung meletus dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Kekuatan yang sangat deras melonjak di atas danau, mengguncang permukaan danau dan menimbulkan lapisan demi lapisan gelombang raksasa. Seluruh ruang dilemparkan ke dalam kekacauan. Satu miliar jin kekuatan, meletus. Menahan tekanan yang tak terbayangkan, Ye Chen Feng mendorong kekuatan tubuh fisiknya secara ekstrim. Dia terus menyimpulkan tiga diagram dao tingkat roh tanpa mundur. Keduanya seperti dua meteor, saling tolak dengan keras dalam kehampaan. Seiring waktu berlalu, retakan mulai muncul di tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak suci kelas menengah. Situasi pria lapis baja merah juga tidak baik. Armor pertempuran berwarna merah darah di tubuhnya terus retak dan darah merah tua mengalir keluar. Roh pedang perak, hancurkan. Memanfaatkan kesempatan tubuh pria lapis baja merah itu pecah, Ye Chen Feng mengendalikan roh pedang perak untuk membobol tubuh pria lapis baja merah itu, dengan gila-gilaan menghancurkan kekuatan fisiknya dan melemahkan serangannya. Akhirnya, setelah keduanya berhadapan untuk waktu sebatang dupa, pria berbaju besi merah itu secara bertahap tidak dapat bertahan. Dia dikirim terbang oleh pedang Ye Chen Feng, menabrak danau yang bergolak. Kamu tidak buruk. Kamu benar-benar berhasil melukaiku dalam serangan frontal. Pria berbaju besi merah itu keluar dari danau. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia berkata, Ambil tombak terakhirku. Jika kamu bisa menahannya, maka kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keterampilan suci roh sejati yang ditinggalkan oleh Tuhan. Baiklah, ayo. Seluruh tubuh Ye Chen Feng berlumuran darah. Luka-lukanya tidak ringan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tanpa rasa takut berkata, Tombak mutlak. Pria berbaju besi merah itu berteriak dan tiba-tiba meledakan tubuhnya, berubah menjadi energi tak berujung yang menyatu menjadi tombak merah untuk melancarkan serangan terakhir. Dengan tusukan tombak, seluruh ruang tampak terkoyak. Tombak yang menakutkan mungkin membuat Ye Chen Feng mencium ancaman kematian yang tebal. Arrai pedang alam semesta. Pedang naga hitam mutlak. Gu Jiang E. Ruang lipat. Merasakan kelangkaan tombak terakhir pria lapis baja merah itu, Ye Chen Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemahkan kekuatan tombak itu. Akhirnya, setelah serangkaian serangan sengit dari Ye Chen Feng, kekuatan tombak mutlak menjadi sangat lemah. Ye Chen Feng memegang embryo pedang bawaan dan mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan tombak. Tombak hitam itu hancur, dan Ye Chen Feng juga dikirim terbang ribuan meter jauhnya, menabrak danau yang bergolak. 1.514. Kuat? Terlalu kuat. Jika aku tidak mengolah tubuh aura dengan sempurna, aku khawatir tombak itu akan menghancurkan tubuhku. Ye Chen Feng, yang tubuhnya dipenuhi luka dan darah, terbang keluar dari danau. Dia terengah-engah dan berkata dengan rasa takut yang tersisa. Ye Chen Feng terluka parah dalam pertempuran dengan ria lapis baja merah itu. Bahkan dengan mutiara kehidupan spiritual, dia harus menghabiskan lebih dari satu hari untuk menyembuhkan lukanya sepenuhnya. Dia menginjak kekosongan dan muncul di samping cahaya putih yang dipenuhi dengan segel yang kuat. Ketika Ye Chen Feng mengulurkan tangan untuk menyentuh cahaya putih, suara yang dalam tiba-tiba terdengar di lautan jiwanya. Uranium bintang universal adalah salah satu warisan dari gunung dunia bawah utara saya. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus lulus ujian. Tes apa yang saya butuhkan? Ye Chen Feng bertanya. Kamu punya enam jam untuk menghafal. Jika kamu bisa menghafal mantra kultivasi bintang semesta dalam enam jam, kamu akan bisa mendapatkannya. Jika kamu gagal, kamu akan kehilangannya selamanya. Suara berat itu berkata. Enam jam sudah cukup. Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa, jadi ingatan dan kemampuan analisisnya pasti yang terbaik. Meskipun keterampilan Sein Roh sejati sangat dalam dan sulit dipahami, dia percaya bahwa enam jam sudah cukup. Baiklah, kamu bisa mulai menghafal sekarang. Setelah itu, segel yang menyegel Universal Star Seal menghilang secara misterius. Di udara, gulungan Universal Star Foolish Refining muncul di depan mata Ye Chen Feng. Otak pemakan dewa, simpulkan ingatannya. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan membentuk kekuatan jiwa yang kuat. Itu menembus nyanyian penyulingan bodoh bintang universal dan dengan cepat menghafalnya. Universal Star Uranium adalah keahlian roh sejati tingkat rendah. Nyanyian kultivasi sangat rumit. Orang normal yang baru saja bersentuhan dengannya tidak akan bisa menghafalnya dalam enam jam. Namun, otak pemakan dewa telah menjadi sangat menentang surga setelah banyak evolusi. Di bawah deduksi cepatnya, nyanyian penyulingan bodoh bintang universal perlahan-lahan dihafal di otak. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan berkata, Senior, aku sudah menghafal nyanyian penyempitan bodoh bintang bumi mulut. Kamu benar-benar mengingatnya, suara tua itu berkata dengan agak terkejut. En, Ye Chen Feng mengangguk. Junior, menurutmu berapa lama kamu harus menguasai kosmik seal? Suara tua itu merenung sejenak sebelum bertanya. Junior harus bisa memahami dasar-dasar segel astral langit dan bumi dalam tiga hari. Kata Ye Chen Feng. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu tiga hari. Jika kamu dapat menampilkan segel astral langit dan bumi dalam tiga hari, aku akan mengirimu keluar dari sini untuk menantang ujian yang lebih besar. Jika kamu gagal, aku akan mengirimu keluar dari sini. Kata suara tua itu. Bagus em, terima tesnya. Dalam hati, Ye Chen Feng bersuka cita. Ketika dia pertama kali tiba di tempat ini, dia menduga bahwa ini akan menjadi tujuan akhirnya. Penguasa negeri utara kegelapan tidak akan pernah memberikan keberuntungannya kepada orang luar. Tapi sekarang kesempatan itu muncul dengan sendirinya, Ye Chen Feng tahu bahwa dia harus merebutnya. Hu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan menganalisis formula penyempurnaan bodoh bintang langit dan bumi. Di lautan jiwa, dia berulang kali mensimulasikan perubahan segel bintang langit dan bumi. Ini memang keterampilan suci roh sejati. Persyaratan untuk niat dao sangat tinggi. Otak pemakan dewa menyimpulkan esensi bintang langit dan bumi, diagram dao spiritual langit dan bumi, diagram dao spiritual hidup dan mati, dan diagram dao spiritual lima elemen tanpa sadar muncul dari tubuh Ye Chen Feng. Niat dao di atas kepalanya berevolusi menjadi lautan dao yang luas. Meskipun pemahaman Ye Chen Feng tentang niat dao berada di luar cakupan benua douhun, dia menyadari bahwa mengolah esensi bintang langit dan bumi masih agak berat. Segera, satu hari atau lebih telah berlalu. Setelah seharian dikurangi oleh otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memiliki pemahaman umum tentang rumus penyempurnaan bodoh bintang langit dan bumi. Dalam benaknya, dia telah membentuk bentuk embryo dari segel bintang langit dan bumi. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk menampilkannya. Ye Chen Feng mengolah surga dan bumi star essence di Heavens Beyond. Ikan roh dan api kilin muncul di ruang inti dari Heavens Beyond. Di ruang ini, mereka melihat sebuah kuil ilusi. Ketika ikan roh melihat ke kuil, dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang dipanggil. Seluruh hatinya tiba-tiba tegang. Saat ini, Spiritfish sangat yakin bahwa sosok yang muncul berkali-kali dalam mimpinya ada di kuil itu. Tembak kilin, saya tidak berani masuk. Saya takut. Melihat kuil di kejauhan, ikan roh menggigit bibirnya dan tidak berani mendekat. Suren, kamu harus menghadapi apa yang harus kamu hadapi. Apalagi dengan kemampuan hebat guru, dia tidak akan mati dengan mudah. Fire kilin dengan lembut menghiburnya. Tapi jika ayah belum meninggal, bertahun-tahun telah berlalu. Mengapa dia tidak meninggalkan tempat ini dan mencariku? Ikan roh menyuarakan kekhawatirannya. Mungkin guru telah memulihkan diri selama ini. Kilin api dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ayo pergi, Suren. Aku akan menemanimu masuk. Kilin api berkata. Baiklah. Ikan roh menarik nafas dalam-dalam. Mengendarai fire kilin, dia terbang menuju kuil di kejauhan. Berdengung. 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 Ketika ikan roh dan kilin api muncul di kuil, keempat patung dewa yang telah menjaga kuil selama bertahun-tahun tiba-tiba membuka mata mereka. Aura yang cukup untuk menghancurkan gunung dipancarkan dari tubuh mereka, menindas ikan roh dan kilin api. Di bawah pengaruh aura yang dipancarkan oleh keempat patung dewa, darah dewa sejati dalam tubuh ikan roh tiba-tiba terbangun. Itu berubah menjadi bayangan dewa sejati, berdiri di atas kepala ikan roh. Bayangan Tuhan Sejati Melihat bayangan dewa sejati di tubuh ikan roh, aura menakutkan yang dipancarkan oleh keempat patung dewa menghilang secara aneh. Keempat patung dewa itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Mereka secara seragam berlutut di tanah dan berkata, Suren. Ikan roh menjadi tenang dan melihat keempat patung dewa yang menjaga kuil dan bertanya, Apakah? Apakah ayahku ada di dalam? Apakah dia masih hidup? Tugas kita adalah menaklukkan kuil dan tidak membiarkan orang luar masuk. Ada pun apakah guru hidup atau mati, kita tidak tahu. Keempat patung dewa berkata serempak. Bahkan kamu tidak tahu apakah ayahku masih hidup atau sudah mati. Ikan roh menjadi tenang dan menjadi gugup lagi. Dia tidak berani memasuki kuil. Suren, apakah kamu ingin masuk dan bertemu guru? Patung dewa memandang ikan roh yang berhati-hati dan bertanya, Ayo masuk. Ikan roh tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk melarikan diri. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Segel, buka. Keempat patung dewa menembakkan empat sinar cahaya dewa dan disuntikkan ke pintu kuil yang tingginya puluhan meter. Itu diukir dengan sejumlah besar rune kuno yang misterius. Segel di pintu candi rusak dan candi dibuka. Huff, huff. Melihat ke kuil yang dipenuhi dengan aura kuno, ikan roh menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Dia mengambil langkah berat dan berjalan menuju kuil. Ketika dia melihat bagian tengah candi, dia merasa seperti disambar petir. Tubuhnya gemetar dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Karena di tengah candi terdapat peti mati kuno yang terbuat dari kayu dewa kuno. Melihat peti mati kuno, ikan roh memiliki firasat buruk yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Air mata mengalir tak terkendali. Ayah, apakah kamu masih hidup? Ikan roh mengambil langkah berat dan berjalan menuju peti mati kuno. Menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia perlahan membuka tutup peti mati. 1515 Kamu adalah kamu. Peti mati didorong terbuka oleh ikan roh sedikit demi sedikit, dan aura mencekik menyebar dari peti mati. Bersih. Melihat peti mati itu, ikan roh dan kilin api tertegun. Mereka tidak melihat tubuh Lord of the Dark North di dalam peti mati. Sebaliknya, hanya ada batu gelap berbentuk manusia yang melahap semua cahaya di sekitarnya. Embryo Tao Primitive, ini adalah embryo Tao Primitive yang diperoleh guru saat itu. Melihat batu hitam ini, kilin api segera mengenali bahwa itu adalah salah satu batu paling kuat di alam semesta, embryo Tao Primitive. Itu adalah bahan terbaik untuk membuat doppelganger, dan mengandung kekuatan dao yang menantang surga. Mengapa hanya embryo Tao Primitive ini di dalam peti mati? Di mana ayahku? Kemana dia pergi? Ikan roh menghela nafas lega ketika dia tidak melihat tubuh penguasa kegelapan utara. Dia melihat sekeliling, berusaha menemukan penguasa utara kegelapan. Saya pikir Tuhan belum mati, dia pasti masih hidup. Kilin api tiba-tiba menjadi bersemangat. Benar-benar, mata ikan roh berbinar. Peti mati ini terbuat dari kayu dewa, dan dapat melindungi tubuh selama puluhan ribu tahun. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada guru, dia pasti akan menyegel tubuhnya di dalam peti mati ini. Kilin api menganalisis, tapi sekarang, itu bukan tubuh guru di peti mati, tetapi embryo Tao Primitive. Ini membuktikan bahwa guru tidak mati, dan dia kemungkinan besar bersembunyi di suatu tempat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Suren, coba dan lihat apakah kamu bisa membuat embryo Tao Primitive ini mengenalimu sebagai pemiliknya. Oke. Ikan roh juga mengetahui nilai embryo Tao Primitive. Kalau tidak, ayahnya tidak akan mati karenanya. Ikan roh menggigit jarinya, meneteskan setetes darah ke embryo Tao Purba, dan mencoba membuatnya mengenalinya sebagai pemiliknya. Setelah menyerap darah ikan roh, kekuatan yang kuat tiba-tiba keluar dari embryo Tao Primitive berbentuk manusia, yang berubah menjadi untayan cahaya tipis dan panjang dan menembus jari ikan roh dengan gila-gilaan menyerap garis keturunan dewa sejati di tubuhnya. Ikan roh tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia mengertakan gigi dan menahan rasa sakit karena kehilangan garis keturunan dewa sejati, membiarkan embryo Primitive Tao melahap darahnya. Karena semakin banyak darah yang hilang dan ikan roh mulai merasa pusing, embryo Primitive Tao berhenti melahap. Sebuah kekuatan yang kuat terbangun di Primitive Tao Embryo, dan perlahan-lahan duduk. Ling Yu, anakku, kamu akhirnya ada di sini. Pada saat berikutnya, suara yang dalam terdengar dari Primordial Tao Embryo. Ikan roh membuka matanya lebar-lebar saat melihat wajah buram di Primordial Tao Embryo. Wajah ini milik ayahnya, penguasa utara kegelapan. Ayah, apakah itu kamu? Apakah itu benar-benar kamu? Melihat wajah di cikal bakal asli Tao, ikan roh menjadi sangat bersemangat dan berteriak kegirangan. Ini aku, kata penguasa Dark North. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat mengkhawatirkanmu, ikan roh bertanya dengan cemas. Spiritfish, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja, kata-kata penguasa laut utara membuat ikan roh benar-benar lega. Dia begitu bersemangat sehingga air mata panas menyembur keluar tak terkendali dari matanya. Saat itu, ketika aku berada di ambang kematian, aku diselamatkan oleh seseorang. Kupikir kita, ayah dan anak, akan segera bertemu. Ayah, di mana kamu sekarang? Aku ingin pergi dan menemukanmu. Ikan roh bertanya dengan penuh semangat. Tidak, sekarang bukan waktunya bagi kita ayah dan anak untuk bertemu. Begitu aku menerobos ke alam dewa Tao, aku pasti akan mencarimu. Kata penguasa Dark North. Tao God Realm, Tuhan, apakah Anda akan menerobos? Fire Kilin tahu betapa menakutkannya seorang Master Realm Dewa. Dapat dikatakan bahwa seorang Master Realm Dewa jelas merupakan eksistensi yang paling menakutkan di alam King Yun. Bahkan di alam Dewa Void, Master Alam Dewa adalah penguasa suatu wilayah. Ya, ini adalah berkah tersembunyi. Saya bertemu dengan seorang Master. Ketika saya melangkah ke alam King Yun, saya pasti akan membunuh Tuhan Langit yang munafik itu dan membalaskan dendam gunung utara kegelapan saya. Lord of the Dark North berkata dengan dominan. Fire Kilin bersedia mengikuti guru sampai mati. Kilin api berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat. Tembak Kilin, mulai sekarang, kamu akan mengikuti putriku. Aku akan mengirimmu ke medan perang alien di alam King Yun dan membiarkanmu mengalami hidup dan mati di sana. Kata penguasa Dark North. Tuhan, Suren dan aku masih terlalu lemah. Bukankah terlalu berbahaya untuk pergi ke medan perang alien? Kilin api tahu betapa menakutkannya medan perang alien itu. Belum lagi mereka, bahkan Kaisar Dao akan merasa sulit untuk bertahan hidup di sana. Sebelum naik ke alam King Yun, aku akan meningkatkan kekuatanmu. Aku juga akan meninggalkan harta sekte gunung utara kegelapanku, senjata suci dimensi, untukmu. Juga, aku tahu bahwa si Fang masih hidup. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkan dia menemanimu ke medan perang alien. Bersama dengan embryo Dao primitif ini yang sebanding dengan Kaisar Dao puncak, selama kamu mau, tidak akan ada masalah besar. Kata penguasa Dark North. Ayah, bisakah Anda mengirim saudara Cheng Feng ke alam King Yun? Saya tahu bahwa semua usahanya demi pergi ke alam King Yun. Dan saya bisa berada di tempat saya hari ini karena saudara Cheng Feng. Tanpa dia, tidak akan ada aku. Ikan spiritual sangat bergantung pada Ye Chen Feng dan tidak mau berpisah darinya. Kamu berbicara tentang pemuda yang memasuki langit luar bersamamu. Lord of the Dark North berkata, bakatnya memang yang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Namun, dia memiliki jalannya sendiri untuk dilalui. Saya tidak bisa membuka jalan untuknya, tetapi saya bisa memberinya beberapa keuntungan dan beri dia beberapa peluang besar. Tetapi, baiklah, ikan spiritual, selama kamu bekerja keras dan meninggalkan medan perang alien hidup, kamu akan bertemu satu sama lain di alam King Yun suatu hari nanti. Penguasa negeri utara kegelapan memotongnya dan berkata perlahan, ayo, ikut aku untuk mendapatkan senjata suci dimensi. Setelah dia mengakuimu sebagai tuannya, aku akan mengirimmu ke alam King Yun. Ayah, sebelum saya naik, saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Cheng Feng. Kata ikan spiritual dengan lembut. Semua hal baik harus berakhir. Tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Setelah dia pergi dari sini, aku akan memberitahunya tentang kenaikanmu. Kata penguasa Dark North. Suren, dengarkan saja pengaturan guru. Dia tidak akan menyakitimu. Kilin api dengan lembut menghibur, dengan bakat dan fondasi Tuhan Mudaye, dia pasti akan naik ke alam King Yun. Kami akan memanfaatkan medan perang alien untuk berkultivasi. Hanya ketika kekuatan kami meningkat, kami akan dapat membantu Tuhan Mudaye. Baiklah. Ikan spiritual tahu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun, jadi dia dengan enggan mengangguk. Ikan spiritual dan kilin api mengikuti janin primitif Tau Kaola dalam dan melihat senjata suci dimensi di segel dalam pilar cahaya. Senjata suci surgawi jelas merupakan senjata paling menakutkan di alam King Yun. Itu berisi kekuatan yang tak terbayangkan. Jika seseorang dapat menggunakan kekuatan terkuat dari senjata suci surgawi, itu akan cukup untuk membelah dunia tengah menjadi dua. Melihat senjata suci dimensi yang tergantung di depan mereka, ikan spiritual dan kilin api secara naluriah merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka memiliki perasaan bahwa senjata suci dimensi ini dapat memotong mereka menjadi berkeping-keping dengan gelombang cahaya. Ikan spiritual, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak dapat mengenali senjata suci dimensi sebagai tuannya. Selama periode waktu ini, aku akan membantumu dan kilin api untuk meningkatkan kekuatanmu. Saat dia berbicara, penguasa utara kegelapan mengerahkan senjata rahasia yang dia tinggalkan di Istana Ilahi. Dia mengaktifkan beberapa lapisan formasi dan menarik energi murni yang tak ada habisnya. Seperti sungai yang mengalir ke laut, energi mengalir ke ikan spiritual dan kilin api, secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. 1516 Setelah tiga hari deduksi oleh otak pemakan dewa, Ye Chen Feng akhirnya memahami metode serangan balik dan serangan dari segel astral langit bumi. Segel astral langit bumi. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan menyimpulkan tiga diagram dao tingkat spiritual secara ekstrim. Dia mengumpulkannya di antara telapak tangannya dan memadatkannya menjadi cetakan tangan raksasa yang sepertinya berisi bintang-bintang di langit dan bumi. Kemudian, dia melemparkannya ke arah danau di kejauhan. Ledakan. Bintang jatuh dari langit dan langit dan bumi berada dalam kekacauan. Segel astral yang mengerikan menciptakan area vakum yang sangat besar di danau dengan radius puluhan mil. Kekuatan mengerikan menghancurkan semua kehidupan. Tidak buruk, tidak buruk. Dalam tiga hari, kamu telah menguasai pesona segel astral langit bumi dan menggunakan sekitar 30% dari kekuatannya. Kamu benar-benar luar biasa. Suara lama terdengar lagi. Sekarang saya akan memenuhi janji saya dan mengirim Anda ke ruang berikutnya. Di ruang itu, Anda akan menerima tantangan yang lebih besar. Jika Anda berhasil, Anda akan menerima manfaat yang tak terbayangkan. Setelah itu, formasi cahaya pemancar muncul di atas kepala Ye Chen Feng. Sejumlah besar daya pemancar dicurahkan dari formasi cahaya pemancar, menelan Ye Chen Feng dan mengirimnya ke ruang lain. Cermin? Kenapa ada cermin di ruangan ini? Ketika cahaya putih yang menyilaukan di depan Ye Chen Feng menghilang, dia mendapati dirinya berada di ruang mandiri. Di ruang ini, tidak ada apa-apa selain cermin halus. Apa istimewanya cermin ini? Ye Chen Feng menatap cermin halus untuk beberapa saat sebelum berjalan perlahan. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Ketika dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh cermin halus itu, lingkaran cahaya jiwa yang aneh keluar dari cermin dan mengalir ke lautan Jiwa Ye Chen Feng. Kemudian, sejumlah besar informasi mengalir keluar dari laut Jiwa Ye Chen Feng, memungkinkan dia untuk memahami situasi sebenarnya dari cermin ini. Alam cahaya suci tiga kali lipat berisi tiga gambar cermin. Saya dapat menantang gambar cermin yang berbeda dari level yang berbeda dan mendapatkan hadiah yang berbeda. Tapi tantangan alam cahaya suci tiga kali lipat terlalu sulit. Kekuatan gambar cermin dari alam cahaya suci tiga kali lipat adalah satu alam lebih tinggi dariku, dan kekuatan alam cahaya suci tiga kali lipat adalah tiga alam lebih tinggi dariku, mencapai tingkat master dao alam cahaya suci tiga kali. Dan selama ujian, aku hanya bisa menggunakan harta karun natalku dan bukan harta lainnya. Ye Chen Feng mau tidak mau mengungkapkan ekspresi muram setelah memahami ujian untuk lapisan ketiga dari alam cahaya suci. Meskipun kekuatannya saat ini cukup untuk mengalahkan bayangan cermin tingkat pertama dan menantang bayangan cermin tingkat kedua, terlalu sulit untuk melawan bayangan cermin tingkat ketiga. Dia mungkin harus menggunakan teknik jiwa kehidupannya dan membakar umurnya hingga batasnya untuk memiliki kesempatan bertarung dengan kekuatan penuhnya. Mari kita lihat hadiah apa yang bisa aku dapatkan dengan mengalahkan bayangan cermin terlebih dahulu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk menantang bayangan cermin terlebih dahulu untuk menguji kekuatan dan kesulitan bayangan cermin. Saya menantang bayangan cermin pertama. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengirim pesan ke master dao rilem cahaya suci tiga kali. Kemudian, saat berikutnya, Ye Chen Feng menemukan dirinya berada di ruang mandiri. Di ruang ini, berdiri seorang pria berjubah hitam tao dan topeng perunggu. Tubuhnya penuh dengan otot yang meledak dan tinjunya yang besar mengalir dengan arus listrik. Kalahkan aku dan kamu akan mendapatkan hadiahnya. Gagal dan kamu akan mati. Suara pria bertopeng perunggu itu seperti guntur yang teredam, yang sedikit mengguncang gendang telinga Ye Chen Feng. Oke, ayo. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan langsung membakar darah primordial. Dia secara paksa meningkatkan kekuatannya ke alam Master Tao Bintang 1 dan memanggil darah bawaannya. Dia menyerang kapal perang secepat kilat dan menyerang pria bertopeng perunggu itu. Ye Chen Feng menusuk dengan pedangnya. Tubuh pria bertopeng perunggu itu meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dia melambaikan tinjunya yang secepat kilat dan meninju ke depan, menghancurkan kapal perang yang masuk dan mengenai darah bawaan. Kekuatan mengerikan memaksa Ye Chen Feng mundur. Kekuatan yang luar biasa. Setelah membakar darah primordial, kekuatan fisik Ye Chen Feng melebihi 1 miliar kilogram. Namun, saat menghadapi pria bertopeng perunggu itu secara langsung, Ye Chen Feng menemukan bahwa kekuatan pria bertopeng perunggu itu tidak lebih lemah darinya. Dia sedikit terkejut bahwa kekuatan pria bertopeng perunggu itu lebih dari 1 miliar kilogram. Setelah pukulan pertama, tinju pria bertopeng perunggu itu mengeluarkan suara guntur yang memekakkan telinga. Dia terus-menerus melepaskan kepalan demi kepalan dengan kekuatan yang menakutkan, membombardir Ye Chen Feng. Dia ingin mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan tubuh Ye Chen Feng. Oke, kalau begitu mari kita bersaing dan lihat kekuatan fisik siapa yang lebih kuat. Ye Chen Feng jarang bertemu lawan yang sekuat dia. Dia kompetitif. Dia menyingkirkan darah bawaan dan menstimulasi kekuatan 5 titik akupunturnya untuk menghadapi serangan pria bertopeng perunggu itu secara langsung. Boom, boom, boom. Tinju mereka terus bertabrakan. Setiap kali mereka bertabrakan, kekuatan penghancur akan meledak, mengguncang ruang di alam cahaya suci tiga kali lipat. Keduanya bertarung dengan kecepatan dan kekuatan untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun untuk yang lain, dan tak satupun dari mereka mundur. Pada saat ini, Ye Chen Feng dengan tegas mengubah gerakannya. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya, dan langkah pedangnya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Dia menghindari pancaran petir pria bertopeng perunggu itu dan berputar di belakangnya. Merasakan bahaya di belakangnya, pria bertopeng perunggu itu secara naluriah berbalik dan mengirimkan dua pukulan ke arah Ye Chen Feng. Cepat after image. Ketika pria bertopeng perunggu itu menyadari bahwa pancaran petirnya telah menembus tubuh Ye Chen Feng, dia secara naluriah ingin menghindar. Tetapi pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meledak, membentuk rasa pusing yang kuat yang meledak ke lautan spiritualnya. Meskipun efek mantra pingsan pada pria bertopeng perunggu itu dapat diabaikan, itu masih menyebabkan sedikit keterlambatan dalam kecepatan reaksinya. Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu dan melontarkan lebih dari 10 pukulan secara berurutan, menutup semua rute pelarian pria bertopeng perunggu itu. Pukulan itu mendarat di tubuh pria bertopeng perunggu itu dan membuatnya terbang. Dao ekstrim dunia bawah gelap. Setelah menerbangkan pria bertopeng perunggu itu, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Saat dia mendekati pria bertopeng perunggu dengan langkah pedangnya, empat diagram dao tingkat roh muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan dao ekstrim yang sangat kuat. Mereka membombardir tubuh pria bertopeng perunggu itu dari jarak dekat, memperparah lukanya. Bang! Tubuh kuat pria bertopeng perunggu itu menabrak dinding spasial yang keras seperti gunung. Dampak besar menyebabkan tubuhnya kehilangan kendali. Memanfaatkan kesempatan langkah ini, Ye Chen Feng menyimpulkan niat daonya secara ekstrim dan menggunakan semua kahliannya untuk melancarkan serangan ganas, terus menerus menyerang tubuh pria bertopeng perunggu itu. Menahan serangan seperti gelombang, luka pria bertopeng perunggu itu terus memburuk, dan serangan baliknya menjadi lemah dan tidak berdaya. Dia tidak bisa memaksa Ye Chen Feng mundur sama sekali. Seiring berjalannya waktu, luka pria bertopeng perunggu itu menjadi semakin serius. Retakan muncul di permukaan tubuhnya yang kuat. Baiklah, saatnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Merasa bahwa pria bertopeng perunggu itu berada di ujung tali, Ye Chen Feng memanggil harta karun hidupnya, Chaos Divine Wood. Dia memegang Chaos Divine Wood di tangannya dan mencambuk tubuh kuat pria bertopeng perunggu itu, dengan paksa menghancurkan lengan kanannya yang berdarah. Kemudian, roh pedang siantian menyatu dengan roh pedang perak dan berubah menjadi cahaya dingin. Itu menembus pertahanan pria bertopeng perunggu dan menembus kepalanya. Bang! Kepala pria bertopeng perunggu itu meledak, dan tubuhnya yang besar segera hancur. Kristal merah darah dan pedang panjang merah dengan segel yang kuat terbang keluar. Junior, selamat telah lulus ujian pertama. Kamu dihadiahi dengan batu tempering tubuh tingkat puncak, batu asal tubuh darah, dan artefak suci tingkat roh sejati tingkat rendah, pedang gerhana suci. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar. Batu asal tubuh darah dan pedang gerhana suci perlahan melayang ke arah Ye Chen Feng, dan dia juga diangkut keluar dari alam cahaya suci tingkat ketiga. 1517. Senjata suci roh sejati kelas rendah. Mata Ye Chen Feng berbinar. Dia mengambil Divine Sword of Eclipse di tangannya dan membuka segelnya. Kemudian, aura pembunuh menyebar dari Divine Sword of Eclipse. Auranya sendiri melampaui enam harta karun suci tertinggi Ye Chen Feng. Kekuatan senjata suci roh sejati tidak terbayangkan. Jika aku memurnikan Divine Sword of Eclipse, aku dapat dengan mudah membunuh Master Dao Bintang II dengan kekuatan serangannya. Ye Chen Feng sangat menyukai Divine Sword of Eclipse. Namun, dia tahu bahwa itu jauh dari cukup untuk bertarung melawan guru surga Wi Mo Yu. Dia harus lebih meningkatkan kekuatan dan fondasinya. Batu vitalitas darah, batu pendingin tertinggi. Meskipun Ye Chen Feng tidak tahu banyak tentang batu vitalitas darah, nilainya tidak terukur karena disebut batu pendingin tertinggi oleh sosok perkasa di alam King Yun. Dikatakan bahwa jika saya menggunakan batu vitalitas darah ini, tubuh fisik saya akan berubah menjadi alam tubuh misterius. Setelah mendapatkan Divine Sword of Eclipse dan Blood Vitality Stoney, Ye Chen Feng tidak langsung menyempurnakannya. Sebagai gantinya, dia menempatkan mereka ke alam Kiang Kun dan diam-diam mengatur nafasnya dengan bantuan mutiara spiritual kehidupan untuk pulih dari luka yang disebabkan oleh pertempuran dengan bayangan cermin pertama. Segera, dua hari berlalu, Ye Chen Feng telah pulih sepenuhnya dan berjalan ke alam cahaya suci ketiga untuk mengikuti ujian bayangan cermin kedua. Aura yang menakutkan. Ketika dia memasuki alam cahaya suci ketiga dan melihat bayangan cermin kedua dengan topeng perak tergantung di ruang independen, murid Ye Chen Feng menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Gambar cermin kedua bukan Master Dao Bintang 2 biasa, tetapi Master Dao Bintang 2 puncak. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memastikan kekuatan bayangan cermin kedua. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bermasalah. Dengan kekuatannya, sulit baginya untuk bertarung melawan Master Dao Bintang 2 tanpa menggunakan Life Spirit Skill, apalagi Master Dao Bintang 2 puncak. Namun, hadiah dari alam cahaya suci ketiga terlalu menggoda. Ujian pertama menghadiahinya dengan Divine Sword of Eclipse. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia lulus ujian kedua, dia mungkin akan dihadiahi dengan keterampilan suci roh sejati tingkat menengah. Kalahkan aku dan kamu akan diberi hadiah. Gagal dan kamu akan mati. Tria bertopeng perak itu berkata dengan suara dingin. Tombak seberat beberapa juta jin muncul di tangannya. Aura yang menakutkan membuat Ye Chen Feng merasa tercekik. Ayo! Saat ini, Ye Chen Feng tidak punya jalan keluar. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan memanggil pedang bawaan, bersiap untuk menghadapi pria bertopeng perak itu secara langsung. Ledakan! Pria bertopeng perak itu bergerak. Dia menghancurkan dengan tombaknya, menyebabkan ruang bergetar hebat. Tombak, yang terjalin dengan kehendak dao yang tak terbatas, terus bertambah besar, mengguncang seluruh ruang hingga berdengung. Jiwa pedang perak, gabung! Ketika Ye Chen Feng merasakan kekuatan menakutkan dari serangan pria bertopeng perak itu, dia dengan tegas menyalakan garis darah grand miss-nya dan menggabungkan roh pedang peraknya dengan garis darah bawaannya untuk memblokir tombak yang turun dari langit. Saat kedua senjata suci bentrok bersama, Ye Chen Feng segera merasakan sakit yang tajam di lengannya. Kekuatan yang tak terbayangkan ditransmisikan ke lengannya melalui penghalang siantian. Jika bukan karena roh pedang perak menghilangkan sebagian dari kekuatannya, serangan ini akan melukai lengannya. Setelah serangan itu, pria bertopeng perak itu melompat tinggi dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan tombaknya. Lapisan bayangan tombak benar-benar menyelimuti Ye Chen Feng, memberinya tekanan besar. Chaos Divine Wood, blokir. Serangan pria bertopeng perak itu terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga Ye Chen Feng tidak bisa memblokirnya. Dia tidak punya pilihan selain memanggil Chaos Divine Wood untuk memblokir serangan tombak itu. Gemuruh. Primal Chaos Divine Wood menyeret Primal Chaos 5 Elemental Light sambil terus berkembang dan bertahan dengan sekuat tenaga. Pria bertopeng perak itu tiba-tiba maju selangkah dan meledak dengan kekuatan yang membuat Ye Chen Feng mati lemas. Tombak di tangannya dengan kejam menembus ke dalam Primal Chaos Divine Wood. Kekuatan mengerikan itu langsung mengguncang kayu dewa Primal Chaos dan itu menabrak Ye Chen Feng yang ada di belakangnya. Off. Ye Chen Feng yang tidak bisa mengelak tepat waktu terkena Chaos Divine Wood. Seluruh tubuhnya gemetar hebat saat dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Jika tubuh fisiknya tidak cukup kuat, serangan ini akan menghancurkan tubuhnya. Kamu terlalu lemah. Terima kematianmu. Pria bertopeng perak terus menyerang Ye Chen Feng dengan tombaknya. Dia ingin mengakhiri pertempuran dan membunuh Ye Chen Feng sekaligus. Teknik jiwa-jiwa, bakar 5.000 tahun kehidupan. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain membakar 5.000 tahun kehidupan. Dengan bantuan kekuatan hidup yang agung, dia secara paksa meningkatkan kekuatannya menjadi Master Dao Bintang 2. Kekuatan tubuh fisiknya dan kekuatan Dao di tubuhnya meroket. Ledakan. Sky Halbert menghantam pedang bawaan Ye Chen Feng dengan keras di atas kepalanya. Serangan pria bertopeng perak itu sama menakutkannya. Namun, setelah membakar 5.000 tahun kehidupan, Ye Chen Feng sangat dekat dengannya. Kekuatan tubuh fisiknya juga meroket ke level yang sama dengan pria bertopeng perak itu. Karena itu, dia menahan serangan tombak. Sekarang giliranku untuk menyerang. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan ki dan darah yang melonjak di klannya. Tiba-tiba, dia menggunakan Divine Sense, Mirror Image, untuk membuat mirror image doppelganger. Di saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia membakar 3 api suci dan menggunakan transformasi 3 api suci, secara paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak Master Dao bintang 2. Ketika pria bertopeng perak itu menghancurkan mirror image doppelganger di dekatnya dengan Sky Halbert miliknya, Ye Chen Feng tiba-tiba menggunakan horizontal sword shoot. Seperti kilatan petir, pedang itu menembus dada pria bertopeng perak itu, mematahkan pertahanannya dan menembus dadanya. Meski tubuhnya ditembus, pria bertopeng perak itu tidak memperlambat serangannya. Memegang Sky Halbert, dia membangkitkan Dao Wil yang menakutkan dan menebas Ye Chen Feng. Namun, pada saat ini, Ye Chen Feng menjadi sangat menakutkan. Dia menghindari Sky Halbert yang jatuh dan berputar di belakang pria bertopeng perak itu. Percepatan waktu, potong. Sebelum pria bertopeng perak itu bisa bereaksi, Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak 2 kali. Dalam sekejap, dia menikam tubuh pria bertopeng perak itu sebanyak 3 kali dan memperparah lukanya. Di bawah serangan percepatan waktu terus-menerus Ye Chen Feng, serangan pria bertopeng perak itu secara bertahap ditekan dan luka-lukanya semakin memburuk. Namun, pria bertopeng perak itu hanya menguji bonekanya. Dia hanya tahu cara membunuh dan tidak tahu cara mundur. Oleh karena itu, lukanya yang semakin parah tidak memperlambat serangannya. Sialan, life force mulai memudar. Ye Chen Feng dan pria bertopeng perak itu bertarung sengit selama lebih dari 4 jam. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan kehidupan dalam tubuhnya mulai memudar. Dia menjadi cemas sekaligus. Jika life force menghilang, dia akan jatuh kembali ke level Master Dao Bintang 1. Kemudian, pria bertopeng perak itu mungkin membalikan keadaan dan membuatnya kalah dalam ujian dan garis keturunannya. Chaos Divine Wood, tekan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menahan bawaan secara bertahap untuk melawan Sky Halbert pria bertopeng perak itu. Ketika dua harta karun suci bertabrakan satu sama lain, kekuatan pantulan yang kuat dihasilkan. Ketika dua harta karun suci bertabrakan satu sama lain, Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan kepala pria bertopeng perak itu dan untuk sementara memperlambat gerakannya. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Gu Ji Yang E. Mengambil keuntungan dari gerakan lambat pria bertopeng perak itu, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatan kehendak Tao dan kekuatannya sendiri secara ekstrim. Dia mengangkat pedangnya ke langit dan menyimpulkan prinsip pedang dan prinsip pembunuhan. Aliran waktu ganda meningkatkan kekuatan pedang ini. Bang! Topeng perak pria bertopeng perak itu rusak. Kepala pria bertopeng perak itu ditembus oleh pedang Ye Chen Feng. Bayangan pedang yang mengerikan itu langsung menggelengkan kepalanya dan meledak dalam kehampaan. Ketika life force hendak memudar, Ye Chen Feng menikam kepala pria bertopeng perak itu dan menyelesaikan serangan balik. 1518 Tidak buruk, kamu telah melewati percobaan kedua. Kamu dihadiahi dengan trusain skill kelas menengah, pedang tiga kaki tanpa batas, dan pilsage kelas tertinggi. Suara lama terdengar lagi, slip diok dengan batasan kuat dan pilsage dengan sembilan pola melayang di depan Ye Chen Feng. Bersih! Ketika Ye Chen Feng mengumpulkan hadiahnya, dia juga dikirim oleh tingkat ketiga dari alam cahaya suci. Trusain skill kelas menengah. Hadiah untuk percobaan kedua seperti yang aku harapkan. Ye Chen Feng sangat puas dengan hadiah untuk percobaan kedua, terutama pedang tiga kaki tanpa batas. Seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Begitu dia memahaminya, itu pasti akan menjadi gerakan pembunuhan nomor satu. Dia tidak sabar untuk memahaminya. Namun, persyaratan untuk mengolah pedang kaki tiga tanpa batas terlalu tinggi. Tingkat kultivasi terendah adalah One Star Dao Soverein. Dia tidak bisa mengolahnya sama sekali dan hanya bisa menyerah. Bagaimana saya lulus uji coba ketiga? Ye Chen Feng menyingkirkan slip biokultivasi pedang tiga kaki tanpa batas dan memakan buah kehidupan, memulihkan lima ribu tahun umur yang telah dia konsumsi. Kemudian, dia duduk di tanah dan mulai memikirkan cara untuk melewati ujian ketiga. Setelah melihat sulitnya percobaan kedua, ia merasa percobaan ketiga akan lebih sulit lagi. Jika dia menantangnya tanpa izin, dia mungkin kehilangan nyawanya. Namun, jika dia bisa melewatinya, hadiahnya akan berada di luar imajinasinya. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng membuat keputusan. Dia akan menerobos ke tahap kedelapan dan kemudian meningkatkan tingkat kultivasinya ke puncak bintang enam Dao Soen. Jika dia bisa mengubah tubuh fisiknya menjadi arcane body realm dan meningkatkan kekuatannya ke puncak bintang enam Dao Soen, Ye Chen Feng merasa bahwa peluangnya untuk melewati percobaan ketiga akan lebih dari 80 persen. Paling tidak, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Ayo menerobos ke tahap kedelapan dulu. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengambil batu asal tubuh darah. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan benda spiritual tempering tubuh bermutu tinggi dan menelannya. Dia dengan cepat menyempurnakannya untuk memperkuat tubuh fisiknya dan meletakkan dasar yang kokoh untuk menerobos ke alam tubuh misterius. Meskipun barang spiritual tempering tubuh yang dikonsumsi Ye Chen Feng mahal, tubuh fisiknya terlalu kuat. Satu item spiritual tempering tubuh tidak akan banyak berpengaruh pada tubuh fisiknya. Namun, dia memiliki sejumlah besar benda spiritual tempering tubuh padanya. Dia dengan sabar memurnikannya, perlahan-lahan mengeraskan tubuh fisik dan organ dalamnya. Segera, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, Ye Chen Feng telah memurnikan total 17 item roh pengerasan tubuh yang sangat berharga, menyelesaikan penempaan awal tubuh fisiknya dan menyebabkan manik astral di acu poin senmennya menunjukkan tanda-tanda transformasi. Batu asal tubuh darah, sempurnakan. Setelah memurnikan semua item pembentuk tubuh, Ye Chen Feng mengeluarkan blood body origin stone berwarna merah darah dan menelannya. Dia mengendalikan perubahan ilahi dari sembilan transformasi untuk menyempurnakannya. Di bawah penyempurnaan terus-menerus dari transformasi sembilan transformasi ilahi, batu esensi tubuh darah melepaskan kekuatan esensi berwarna darah murni, yang secara paksa disempurnakan oleh Ye Chen Feng menjadi acu poin senmennya. Bersama dengan transformasi manik astral, kekuatan esensi yang dilepaskan oleh batu esensi tubuh darah disempurnakan dengan paksa. Di domain surga, batu primal tubuh darah adalah batu primal tubuh tempering yang sangat berharga. Banyak ahli domain surga yang berjalan di jalur tempering tubuh bersedia membayar berapapun harganya untuk membelinya. Ini sangat kuat, ini baru tiga hari, tetapi kekuatan kegelapan telah muncul di astral bed di titik akupuntur senmen saya. Saya memperkirakan bahwa saya membutuhkan waktu paling lama tujuh hari untuk mengolah tubuh fisik saya ke alam tubuh misterius. Merasakan perubahan pada tubuh fisiknya dan astral bed di senmen acu poin miliknya, Ye Chen Feng sangat terkejut. Dia membersihkan semua pikiran yang mengganggu dalam pikirannya dan terus mengoperasikan transformasi sembilan transformasi ilahi untuk menyempurnakan batu asal tubuh darah dengan seluruh kekuatannya, mengubah tubuh fisiknya dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, ikan spiritual dan kilin api, yang telah menyerap energi murni dalam jumlah besar, menerobos alam mereka satu demi satu. Langit melampaui langit yang ditinggalkan oleh penguasa laut utara sepenuhnya meniru aturan ruang angkasa domain surga. Oleh karena itu, ikan spiritual dan kilin api menerobos alam mereka dengan cepat tanpa diuji oleh kekuatan dunia di benua pertarungan jiwa. Viu, akhirnya aku berhasil menembus Dao Master Rilem. Ikan spiritual terus menyerap energi murni dan menerobos belenggu alam dalam satu semburan energi. Itu mencapai alam Master Dao Bintang 1, dan garis keturunan kera ilahi dan dewa sejati di tubuhnya menjadi lebih murni. Adapun fire kilin, itu sudah menembus ke tingkat binatang suci tingkat hitam, yang setara dengan Yang Mulia Setan Bintang 2. Namun, perang ekstrateritorial sangat berbahaya. Dao Masters dan Demon Venerables hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka memasukinya. Bahkan Kaisar Dao harus berhati-hati di dalamnya. Oleh karena itu, penguasa laut utara terus mengalirkan energi ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Terobosan gila seperti itu dapat dengan mudah menyebabkan ketidakstabilan di alam mereka. Namun, penguasa laut utara percaya bahwa jika ikan spiritual dan kilin api berlatih dalam perang ekstrateritorial untuk jangkau waktu tertentu, mereka akan dapat menstabilkan alam mereka. Ikan spiritual dan kilin api dengan panik meningkatkan alam mereka. Ye Chen Feng menyempurnakan blood body origin stone dan berhasil mengubah astral bed di Shen Man Achu Point miliknya menjadi dark bed. Dia mengolah tubuh fisiknya ke alam tubuh misterius dalam satu gerakan. Kekuatan tubuh fisiknya mencapai 450 juta dan pertahanan tubuh fisiknya mencapai tingkat artefak suci tingkat menengah. Setelah membakar darah primordial, pertahanan tubuh fisiknya mencapai tingkat artefak suci tingkat tinggi yang lebih kuat dari binatang suci tingkat tinggi biasa. Setelah transformasi tubuh fisiknya, Ye Chen Feng tidak beristirahat. Dia menghonsumsi pil suci tingkat tertinggi dan mencoba menumbuhkan kekuatan seorang Sein Dao Bintang 1 secara ekstrim. Pil suci tingkat tertinggi meleleh di tubuh Ye Chen Feng dan segera melepaskan sejumlah besar kekuatan obat. Itu mengamuk melalui meridiannya, menghancurkan tubuh fisik dan organ dalamnya. Namun, setelah mengolah tubuh fisiknya ke alam tubuh misterius, tubuh fisik Ye Chen Feng menjadi terlalu kuat. Ditambah dengan Chaos Divine Wood di meridian hatinya, dia dengan mudah menekan kekuatan obat yang agung di tubuhnya. Dia mengedarkan Soul Devouring Art dan dengan cepat menyempurnakannya, meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah lebih dari sebulan pemurnian, Ye Chen Feng telah sepenuhnya menyerap pil suci tingkat tertinggi. Saat menstabilkan wilayahnya, kekuatannya hampir mencapai batas Sein Dao Bintang 6. Pil suci tingkat tertinggi memang kuat. Hanya satu pil yang cukup untuk mengisi tubuhku sampai penuh dengan energi Dao. Ye Chen Feng menghembuskan seteguk udara keruh. Dia mengeluarkan pil suci tingkat tertinggi dan menelannya langsung. Dia menggunakan kekuatan obat yang kuat dari pil suci tingkat tertinggi untuk terus meningkatkan kekuatannya sebagai persiapan untuk ujian akhir. Kekuatan obat dari pil suci tingkat tertinggi sangat istimewa. Itu memiliki peluang tinggi untuk memungkinkan Bintang 6 Dao Sein menerobos ke alam Bintang 1 Dao Sein. Hambatan wilayah saya melonggarkan. Tidak lama setelah Ye Chen Feng menghonsumsi pil suci tingkat tertinggi, dia tiba-tiba menemukan bahwa kemacetan di wilayahnya mengendur. Ini membuatnya sangat gembira. Dia mengedarkan soul devoring art dan meningkatkan kecepatan pemurnian pil suci tingkat tertinggi. Dia terus menerobos kemacetan dan meningkatkan kekuatannya. KKK. Setelah kira-kira satu hari lagi, retakan muncul di leher botol yang kendur. Kekuatan Tao yang lebih murni dan lebih kuat merembes melalui celah sedikit demi sedikit, memungkinkan Ye Chen Feng menyentuh ranah Dao Master Bintang 1. Semakin banyak retakan muncul di leher botol, kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat. Ketika dia merasa bahwa dia akan menerobos ke One Star Dao Sein Realm, dia tiba-tiba berhenti berkultivasi. Dia menggunakan Chaos Divine Wood untuk secara paksa menyegel sisa kekuatan obat dari pil suci tingkat tertinggi. Jika dia menerobos ke alam Dao Sein Bintang 1, kekuatan gambar tiga cerminnya akan mencapai kekuatan Master Dao Bintang 4. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kesempatan. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk menantang gambar tiga cermin miliknya. Saatnya untuk menantang ujian terakhir dari gambar tiga cerminku. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menerobos ke Triple Holy Light Realm untuk menantang ujian akhir. 1519. Apakah kamu yakin ingin menantang gambar cermin tiga? Jika kamu gagal, kamu akan dibunuh oleh bayangan cermin, dan semua yang kamu miliki akan sia-sia. Ketika Ye Chen Feng memasuki alam cahaya tiga suci, suara lama terdengar di telinga Ye Chen Feng dan mengingatkannya dengan serius. Bersih. Junior ini sudah memutuskan. Aku tidak akan mundur. Ye Chen Feng menarik dan berkata dengan tegas. Yah, aku harap kamu bisa berhasil. Setelah mengatakan itu, suara lama itu menghilang. Bayangan cahaya menyilang muncul di ruang alam cahaya suci. Seorang pria kurus mengenakan topeng emas muncul di depan Ye Chen Feng. Dia memegang dua seven star longswords di tangannya, dan tubuhnya memancarkan niat pedang yang kuat. Sungguh esensi pedang yang mengerikan. Pemahaman prinsip pedang orang ini mungkin lebih baik dariku. Ye Chen Feng tampak bermartabat. Dia menemukan bahwa gambar tiga cermin bukan hanya guru dao bintang tiga, tetapi juga master prinsip pedang. Berdengung. Tiba-tiba, sepasang mata setajam pedang keluar dari topeng emas. Pria bertopeng emas itu memegang dua pedang panjang bintang tujuh dengan kualitas luar biasa. Dengan niat pedang yang kuat terjalin, dia menyerang Ye Chen Feng. Sangat cepat. Melihat pria bertopeng emas muncul di depannya dalam sekejap mata, Ye Chen Feng secara naluriah menginjak pedang untuk menghindar. Namun, kecepatan serangan pria bertopeng emas itu terlalu cepat. Kapal pemotong ruang dia hanya bisa menerima serangan itu secara langsung. Mendesis. Dua suara sobek yang keras terdengar. Ye Chen Feng dikirim terbang oleh dua pedang pria bertopeng emas itu. Dua luka pedang yang dalam tertinggal di tubuhnya, yang sebanding dengan harta karun kelas menengah. Tulang putih terbuka, dan sejumlah besar darah mengalir tak terkendali. Setelah melukai Ye Chen Feng, pria bertopeng emas menggulung angin pedang yang tak ada habisnya dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan ganas, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Pembakaran garis darah Hong Meng, Transformasi Tiga Kali Api Suci Melihat betapa menakutkannya pria bertopeng emas itu, Ye Chen Feng segera membakar garis keturunannya dan meningkatkan kekuatannya ke puncak Daumaster Bintang 2 dengan bantuan Tiga Api Suci, yang cukup untuk mengalahkan pria bertopeng emas itu. Peng-peng-peng. Serangkaian suara ledakan pedang yang terkonsentrasi terdengar. Ye Chen Feng menggunakan kekuatannya yang meningkat pesat untuk memblokir serangan pria bertopeng emas itu, tapi dia masih dipaksa mundur oleh kapal udara yang menakjubkan. Luar biasa! Kehebatan pertempuran dari ketiga gambar cermin ini memang menakutkan. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menekan darah mendidih di klannya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan bersiap untuk menggunakan segel astral surga dan bumi yang baru saja dia pahami untuk bertarung melawan pria bertopeng emas. Pria bertopeng emas itu mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang yang lebih menyelaukan dari matahari muncul di kehampaan. Itu memotong ruang dan menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Segel Bintang Langit dan Bumi Otak pemakan dewa mampu menyimpulkan lintasan serangan pedang ini. Tiga diagram dao tingkat roh dan kekuatan lebih dari 1,3 miliar kilogram dengan cepat berkumpul bersama berubah menjadi jejak telapak tangan raksasa yang berisi langit, bumi, matahari, dan bulan. Itu menghancurkan kapal perang dan memaksa pria bertopeng emas itu kembali. Segel Astral Surga dan Bumi, aku tidak berharap kamu menguasai gerakan ini begitu cepat. Melihat ruang di mana bintang langit dan bumi tenggelam semakin dalam, pria bertopeng emas yang menderita sedikit kerugian dan luka ringan, mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung. Selanjutnya, giliranku untuk menyerang. Ye Chen Feng tidak membabi buta menggunakan teknik jiwa kehidupan untuk terus membakar kekuatan hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, dia memanggil jiwa pedang perak dan menyerang pria bertopeng emas itu. Meskipun jiwa pedang perak itu kuat, itu bukan ancaman bagiku. Pria bertopeng emas itu mendengus dingin saat dia menggunakan dua pedang bintang tujuh untuk menghadapi serangan itu. Dia terus menebas jiwa pedang perak. Percepatan Waktu Pada saat ini, Ye Chen Feng tiba-tiba meningkatkan aliran waktu sebanyak dua kali dan langsung muncul di depan pria bertopeng emas itu. Dia melepaskan kekuatan lebih dari 1,3 miliar kilogram dan menghantam dada pria bertopeng emas itu. Ketika tinju Ye Chen Feng mengenai Seven Star Swords di depan dada pria bertopeng emas itu, kekuatan yang mengerikan meletus seperti gunung berapi yang meletus. Itu dengan kejam membombardir tubuh pria bertopeng emas itu dan memaksanya mundur tiga langkah. Kecakapan bertarungku lebih rendah darimu, tapi kekuatanku jauh melampaui milikmu. Setelah memaksa pria bertopeng emas itu mundur dengan pukulan, Ye Chen Feng memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Saat dia menggunakan percepatan waktu, dia melepaskan kekuatan lebih dari 1,3 miliar kilogram untuk terus mengguncang pria bertopeng emas itu. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan serangan pria bertopeng emas itu. Namun, kekuatan pria bertopeng emas itu terlalu menakutkan. Dia telah mengembangkan ilmu pedangnya menjadi ekstrim. Kapal perang jalan terbelah dari tubuhnya, seperti teratai pedang yang mekar, merobek ruang, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk mendekat segel astral langit dan bumi. Tanpa menurunkan tubuhnya, Ye Chen Feng mengerahkan sedikit tenaga dengan kaki kanannya dan terbang ke udara. Dia mengendalikan tiga diagram dao tingkat roh dan 1,3 miliar kilogram kekuatan untuk berkumpul di depannya, berubah menjadi cetakan telapak tangan yang menakutkan yang meruntuhkan area ruang yang luas dan jatuh ke arah pria bertopeng emas. dari segel astral langit dan bumi, teratai pedang yang dibentuk oleh pria bertopeng emas itu hancur. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng terbelah menjadi dua avatar cermin yang menyerangnya dari kedua sisi. Ketika pria bertopeng emas membelah avatar cermin dengan pedangnya, Ye Chen Feng menggunakan akselerasi waktu untuk mendekat sekali lagi. Menggunakan tubuhnya yang sebanding dengan artefak suci bermutu tinggi sebagai senjata, dia dengan kejam menghantam dada pria bertopeng emas itu. Meskipun pria bertopeng emas bereaksi sangat cepat dan memegang pedang ganda bintang tujuh di dadanya untuk dengan paksa memblokir serangan sengit Ye Chen Feng, kekuatan ledakan di tubuh Ye Chen Feng masih memaksanya mundur tiga langkah. Ketika pria bertopeng emas itu dengan paksa menstabilkan tubuhnya, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatan di kakinya sekali lagi. Seperti gunung yang tak tergoyahkan, dia sekali lagi menabrak pria bertopeng emas itu dan memaksanya mundur. Saat Ye Chen Feng menggunakan tubuhnya sebagai senjata dengan segala cara, meledak dengan kekuatan yang mengejutkan untuk terus mengguncang pria bertopeng emas itu, jiwa pedang perak menyerang pria bertopeng emas itu terus-menerus di bawah serangan keinginannya, menyebarkan energinya dan menyeberburuk lukanya. Pemotongan dimensi Meski ofensifnya ditekan, pria bertopeng emas itu tidak panik. Ketika dia berubah menjadi prinsip pedang untuk secara paksa memblokir tubuh Ye Chen Feng, dia tiba-tiba bergabung dengan pedang ganda bintang tujuh dan menebas tebasan pedang yang tingginya puluhan kaki. Itu merobek ruang dan beberapa kali lebih terang dari cahaya. Tebasan pedang membuat Ye Chen Feng terbang dan hampir menghancurkan tubuhnya yang sebanding dengan artefak suci bermutu tinggi. Ini sudah berakhir. Setelah melukai parah Ye Chen Feng dengan satu tebasan pedang, pria bertopeng emas itu terus menggunakan tebasan dimensi untuk menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin memanfaatkan cedera seriusnya untuk membunuhnya. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng tidak menggunakan life soul skill-nya. Sebaliknya, dia membuat langkah berani untuk bertarung sampai mati. Master Dao Bintang 1 Terobosan Kekuatan Tao Ye Chen Feng melonjak dan langsung menembus kemacetan ke Dao Master Rilem Bintang 1. Kekuatannya melonjak lebih dari 10 kali lipat, dan kekuatan fisiknya meningkat lagi, melampaui 1,5 miliar. Pria bertopeng emas itu segera merasakan bahwa wilayah Ye Chen Feng telah menembus, dan wilayahnya sendiri juga meningkat. Namun, pada saat kekuatan pria bertopeng emas itu meningkat, Ye Chen Feng menggunakan bintang surgawi dan bumi dari jarak dekat. Kekuatan yang sangat melonjak menembus tebasan dimensi pria bertopeng emas itu dan membombardir tubuhnya dengan hebat. Kekuatan keterampilan suci roh sejati meledakannya ke udara, dan seluruh tubuhnya hancur. Saat berikutnya, jiwa pedang perak terbang. Sebelum pria bertopeng emas itu dapat meningkatkan wilayahnya, ia mengambil kesempatan untuk mematahkan pertahanannya dan memotong kepalanya dengan pedang. 1520 Junior, kamu benar-benar hebat. Kamu memikirkan cara ini untuk mengalahkan tiga bayangan cermin. Ketika serangan terakhir Ye Chen Feng menghancurkan kepala dari tiga gambar cermin, sejumlah besar cahaya dan bayangan muncul di tiga cermin cahaya suci. Mereka berkumpul membentuk seorang pria jangkung dan lurus dengan mata yang seolah berisi matahari, bulan, dan bintang. Senior, kamu pasti ayah dari ikan spiritual. Meskipun pria di depannya hanyalah sebuah gambar, ketika Ye Chen Feng melihatnya, dia merasakan hatinya bergetar dan menebak identitasnya. Iya, saya ayah dari ikan spiritual, penguasa laut utara. Penguasa laut utara menganggup dan berkata, Junior, terima kasih telah merawat ikan spiritual. Busur suci phoenix hijau ini untukmu. Dengan itu, busur kuno bertatahkan dua phoenix hijau, dengan sejumlah besar pola kuno di permukaan, memancarkan aura yang kuat, muncul di cermin cahaya suci dan melayang ke Ye Chen Feng. Sungguh aura yang menakutkan, Senior, busur suci phoenix hijau ini adalah harta karun suci roh sejati. Saat Ye Chen Feng memegang Green Phoenix Secret Bow, dia jelas merasakan teror dari Green Phoenix Secret Bow. Dia tidak ragu bahwa level busur suci phoenix hijau ini pasti melampaui level harta karun saint kelas terbaik, mencapai level senjata suci roh sejati. Iya, busur suci phoenix hijau ini adalah harta yang sangat aku sukai. Itu telah mencapai tingkat senjata saint roh sejati tingkat menengah. Jika kamu dapat menggunakan kekuatannya, dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah membunuh orang di atas levelmu. Penguasa Laut Utara menganggup dan memperkenalkan secara detail. Senior, terima kasih atas hartanya. Mengetahui tingkat dan kekuatan busur suci phoenix hijau, Ye Chen Feng sangat gembira dan berkata dengan rasa terima kasih. Tidak, akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku khawatir kita tidak akan punya hari untuk bertemu satu sama lain. Penguasa Laut Utara menggelengkan kepalanya dan berkata, Momo-ngomong, Junior, ada satu hal lagi yang ingin ku beritahukan padamu. Aku akan mengirim ikan spiritual, kilin api, dan si Fang ke medan perang ekstrateritorial dalam sebuah jangka waktu tertentu. Mereka tidak bisa lagi berada di sisimu. Senior, kamu masih hidup. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit keterkejutan. Mampu merobek ruang dan mengirim ikan spiritual, fire kilin, dan yang lainnya langsung ke domain surga sudah cukup untuk membuktikan bahwa penguasa utara kegelapan masih hidup. Kalau tidak, setelah bertahun-tahun, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan rencana cadangan yang menantang surga. Ya, saya belum mati. Saya masih hidup. Lord of the Dark North menganggup dan berkata, situasi saat itu adalah situasi kematian, tetapi saya cukup beruntung untuk bertemu dengan seorang Master Senior yang menyelamatkan saya. Senior, apakah Senior Taiyi yang menyelamatkanmu? Ye Chen Feng tiba-tiba memikirkan pemilik otak pemakan dewa dan bertanya ragu-ragu. Junior, siapa kamu? Mendengar Ye Chen Feng menyebut Taiyi, wajah tenang penguasa kegelapan utara menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya yang dalam seperti pantulan ribuan Tao, meledak dengan cahaya tak berujung, mengunci Ye Chen Feng seolah ingin melihat menembus dirinya. Aku hanya seorang junior yang mendapatkan salah satu harta Senior Taiyi secara kebetulan. Melihat hilangnya ketenangan penguasa kegelapan utara, Ye Chen Feng menebak bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Taiyi, dan Taiyi ini juga merupakan keberadaan paling menakutkan yang tersembunyi di benua pertarungan jiwa yang dikatakan ayahnya. Aku tahu siapa kamu, aku mendengar senior Taiyi menyebutmu sebelumnya. Penguasa Dark Nor tiba-tiba tersenyum dan berkata, baiklah, demi senior Taiyi, aku akan memberimu kesempatan lagi. Dengan itu, penguasa utara kegelapan tiba-tiba menghancurkan tiga lapisan alam cahaya suci dan menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menyempurnakannya, mengubahnya menjadi tiga bola cahaya energi murni yang menggantung di udara. Junior, ketiga roh dari utara kegelapan ini untukmu. Perbaiki mereka, dan kekuatanmu akan terus meningkat. Ini juga caraku membalas kebaikan senior Taiyi. Setelah secara paksa menyempurnakan tiga lapisan alam cahaya suci, bayangan jiwa penguasa utara kegelapan menjadi sangat lemah dan berkata perlahan. Senior, sebelum Lingyu dan yang lainnya naik ke alam surga, bisakah aku melihat mereka lagi? Ye Chen Feng bertanya. Semua hal baik harus berakhir. Tidak perlu melihatnya lagi. Penguasa Dark North menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kamu naik ke alam surgawi suatu hari, saya pikir kamu akan bertemu lagi suatu hari nanti. Nah, Junior, kamu bisa berkultivasi dengan baik di sini. Ketika kamu memurnikan ketiga roh dari utara kegelapan ini, kamu bisa pergi. Kata penguasa Dark North. Oke. Ye Chen Feng tidak bersikeras. Berdasarkan sikap penguasa kegelapan utara, dia menduga Lingyu akan mewarisi warisannya. Dia juga tidak meminta penguasa kegelapan utara untuk menyelesaikan masalah di luar karena dia takut penguasa kegelapan utara akan mengambil tindakan dan membiarkan ras surgawi menangkap beberapa informasi tentang penguasa kegelapan utara yang akan menyebabkan lebih banyak masalah. Junior, selamat tinggal. Kurasa kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan itu, bayangan jiwa penguasa kegelapan utara berubah menjadi kehampaan dan menghilang di depan Ye Chen Feng. Suara mendesing. Setelah Lord of the Dark North menghilang, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam menyesuaikan keadaannya. Ketika dia benar-benar pulih dari luka-lukanya dan menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik, dia membuka mulutnya dan menelan Spirit of the Dark North seukuran lengkeng ke dalam perutnya. Kemudian, dia mengoperasikan skill yang melahap jiwa untuk menyempurnakannya dengan cepat. Ledakan. Spirit of the Dark North meleleh dan segera melepaskan energi yang agung. Seperti air pasang yang menerobos bendungan, itu mendorong tubuh Ye Chen Feng terbuka dan mengalir melalui meridiannya yang saling silang. Chaos Divine Wood, tekan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan energi yang memancar dan mulai memperbaikinya. Roh dari utara kegelapan ini benar-benar kuat. Jika saya memurnikan ketiga roh dari utara kegelapan ini, saya akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke puncak alam Master Dao Bintang 2. Ye Chen Feng tahu betapa sulitnya berkultivasi ke Dao Master Realm. Misalnya, Guru Surgawi di Suan telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun tetapi masih terjebak di puncak alam Guru Dao Bintang 1. Namun, tiga roh dari utara kegelapan yang ditinggalkan oleh penguasa utara kegelapan untuknya terlalu kuat. Energi yang terkandung di dalamnya pasti melampaui energi eliksir suci tertinggi. Mereka terus-menerus mengubah tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Sekitar setengah bulan berlalu, Ye Chen Feng, yang menahan rasa sakit yang parah, akhirnya menyempurnakan satu spirit of the Dark North. Dia baru saja menembus alam dan mencapai puncak alam Master Dao Bintang 1. Kemudian, dia menelan spirit of the Dark North kedua dan mencoba menerobos ke alam Master Dao Bintang 2. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa menerobos ke alam Master Dao Bintang 2, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membuka segel di tubuh Moba. Pada saat itu, Moba akan memiliki alam Bintang 6 dan akan memiliki kesempatan untuk membunuh Guru Surgawi Moyu. Ketika Ye Chen Feng menyempurnakan spirit of the Dark North, ikan spiritual dan Fire Kilin juga meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, ikan spiritual telah meningkat pesat dan mencapai alam Master Dao Bintang 2. Fire Kilin juga samar-samar mencapai batas berkembang menjadi binatang suci tingkat surga. Jika Fire Kilin dapat berevolusi menjadi binatang suci tingkat surga, itu akan memiliki kekuatan dari Master Iblis Bintang 6 yang cukup untuk melawan bahaya perang ekstrateritorial. Waktu berlalu, segera, setengah bulan lagi berlalu. Selama bulan ini, Ye Chen Feng menerobos kemacetan dunia dengan bantuan energi agung dari Spirit of the Dark North dan mencapai alam Master Dao Bintang 2. Pada saat yang sama, kekuatannya melonjak lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan fisiknya pun kembali meningkat dan mencapai 600 juta kilogram. Saya akhirnya menerobos ke alam Master Dao Bintang 2. Kultivasi instan Ye Chen Feng menerobos, dia membuka matanya yang dalam. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia tidak berharap untuk menerobos begitu cepat. Ini juga meletakkan dasar yang paling kokoh baginya untuk naik ke alam surga. Ye Chen Feng menghabiskan beberapa hari mengkonsolidasikan Dao Master Rilem Bintang 2. Kemudian, dia menelan Spirit of the Dark North ketiga dan terus menyempurnakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, di bawah pemurnian berkelanjutan Ye Chen Feng, dia benar-benar memurnikan tiga roh laut utara dan mengembangkan kekuatannya ke puncak alam Master Dao Bintang 2.